Intro Satu hari jelang perhelatan akbar beragam ritual mulai dilakoni Raffi Ahmad dan Agita Salafina Meski acara siraman baru dijalani oleh Raffi dan Gigi pada hari Kamis mendatang Namun Raffi telah mencuri start lebih awal dengan menggelar syukuran rumah barunya di kawasan Pondok Pelabu Yang akan dijadikan Raffi sebagai tempat untuk menggelar acara siraman dirinya Syukuran rumah baru Raffi yang konon seharga 11 miliar rupiah ini dijalaninya bersama fans Raffi dan Agita Lantas benarkah jika rumah bercat putih ini yang pengerjaannya diserahkan pada Mark Sungkar Menyediakan sebuah tempat untuk santai yang dipesan khusus oleh Agita Dan mengapa Raffi belum juga menjadikan rumah mewahnya ini sebagai tempat tinggalnya Ini kita syukuran rumah, tumpengan, potong-tumpen berdoa bersama dan makan-makan bersama aja dan lihat-lihat rumahnya ramai Berdoa bersama juga Warnanya putih semua ya kan Terus tamannya kita pasti semuanya akan hijau-hijau nya kan ya Pokoknya rumah idaman banget pokoknya Kita keliling cuma satu di bawah aja Harusnya itu 8 bulan selesai semua harusnya ya Tapi karena itu mungkin tidak dikontrol atau ada hal-hal yang insidetil akhirnya tidak selesai-selesai gitu ya Terus saya bilang sama Raffi, terus terang ini proyek paling lama gue kerjain Kapan mau selesai gitu, kapan mau manfaatin gitu Kayaknya ini rejeki kamu Alhamdulillah dari situ dia secara spontan memberitahu keluarganya Di gerbuk selesai gitu Tadinya kan saya diminta ada gazibu Saya buat lalu pesan dari Raffi, um bisa nggak Gazibu nya di atas kolam ikan gitu ya Karena rencana di situ kolam ikan Lalu minta di atasnya ada gazibu Supaya yang duduk bisa kelihatan ikan Jadi saya kasih kaca aja Makin dekat menuju hari bahagia Perasaan Raffi dan Nagita makin tak menentu Kesabaran Raffi sempat diuji saat mobil yang akan dipakai Membawa dirinya menuju tempat akad nikah nanti Mengalami kecelakaan saat dikemudikan oleh sang adik Namun Raffi tak begitu ambil pusing Karena di masa cutinya ini Raffi lebih fokus merawat tubuh dan wajahnya Setali tiga uang dengan Raffi Di masa pingitannya Benarkah jika gigi juga makin husu menjalani puasa Senin Kamis Jadi tuh nggak sengaja aja Nabrak mobilnya Jadi pecah kaca depannya Tapi nggak apa-apa sih Untungnya Raffi nggak marah Cuman emang tadinya mobilnya kan udah diaturin Ini buat dipakai nanti siapa yang pakai mobil ini Tapi kayak jadi mobil itu akhirnya harus masuk bengkel Dibengkel dibenerin gitu Diganti mau ke Mau belok di daerah situ Simatupang mau belok ke kiri Aku tuh liat ke kanan takut ada mobil dari kanan kan Tapi ternyata mobil depan aku tuh tiba-tiba dia berhenti ngedadak Ngeram Nggak tahu kenapa dia ngeram Jadi apa aku lagi liat sana Ngeliat di depan ternyata mobil udah berhenti Jadi aku nabrak Nah terus jalanannya tuh kan turunan gitu Jadi sebenarnya nabraknya mobilnya nggak kencang Tapi mobilnya lagi pelan-pelan jalan Tapi karena turunan Tekanannya jadi lebih kencang Sampai kacanya bisa pecah gitu aja sih Apanya yang misalnya Kaca nggak ini Kaca lampu depan mobil kanan sebelah kiri Kona kita senang kamis dia puasa Kalau aku nggak Aku nggak Aku bener-bener belum Tapi ya sholat aja terus berdoa Adalah pastikan nama orang mau nikah Pasti ada orang nikah Nerves Gitu Ada keliatan dia Ada beberapa kali nggak bisa tidur Gelisah kan pasti mikirin Pasti kalau orang mau nikah Biasanya banyak pikiran kan Ini itu ini itu dipikirin Terlakan diri dan Bener-bener Apa ya Menikmati Sisa Gujangannya sih Kan bentar lagi dia mau nikah Tapi iya dia akupuntur Biar dikurus katanya Terus Facial muka Biar jerawatnya hilang Katanya gitu Ya wajar lah Calon-calon pengantin kan Pengen keliatan oke nanti Pas hari hanya Niat Raffi untuk menyudahi kesendiriannya Memang telah bulat Kabarnya saat akad nikah yang akan digelar pada hari Jumat siang di sebuah hotel berbintang nanti Raffi akan memakai bahasa Arab saat ijab Kabul Bahkan tiga bulan menjelang hari pernikahan Raffi dan Nagita telah melakukan cek kesehatan yang merupakan syarat wajib bagi calon pengantin Lantas apakah ini bukti jika Raffi telah siap untuk bisa segera memiliki momongan Dan apa arti dari mahar yang diberikan Raffi untuk Nagita saat akad nikah esok Mas Kawinnya 17 juta 22.014 rupiah Sesuai tanggal berapa? Sesuai tanggal berapa? Sesuai tanggal pernikahan Sesuai tanggal pernikahan Rencananya jam 2 siang Jam 2 siang akadnya? Iya Oke Di mana pak? Di daerah mana pak? Di Ritzkaltons Awal tahun aja kayaknya baru tahun baru ataupun ulang tahun kemarin gak ada niat untuk jadi bapak atau jadi suami di tahun ini gitu Rencananya juga mungkin ah tahun 30 tapi memang bener jodoh itu jorok Capan mungkin kita bisa ketemu Yang paling penting yaudah deh gak apa-apa Emang niatnya kita mau nikah nikah itu adalah sebuah niat yang baik ya gak apa-apa kita syukurin kita jalanin aja Udah udah tes kesehatan udah lama itu dari 3 bulan yang lalu udah tes kesehatan Udah alhamdulillah sehat semuanya Itu juga kan kesehatan itu kan tes kesehatan itu adalah suatu hal yang baik ya Jadi kalo misalnya nanti ada apa-apa bisa ditanggulangin dengan cepat gitu Kalo punya anak mah siapa sih yang gak pengen cepat punya anak Tapi kan ya dikasihnya aja sama Allah Yang penting kita mah sama-sama aja berusaha, berdoa gitu Sebenernya cowok-cewek sama aja Tapi kalo anak pertama sih tadinya kalo cowok Karena kan aku sendiri sebagai anak cowok paling gede gitu Tapi kalo dapetnya cewek ya gak apa-apa juga Tinggal selangkah lagi Raffi dan Nagita akan bersanding sebagai raja dan ratu sehari Tidak hanya tamu, masyarakat pun telah menanti seperti apa gerangan rupa si pengantin Lantas akankah dari 3.000 undangan yang telah disebar itu Sosok Yuni Syara benar-benar akan hadir di tengah para tamu Dan bernyanyi seperti apa yang pernah Raffi utarakan kepada Yuni Dan mengapa niat Raffi untuk menjenguk Olga Syaputra di Singapura batal dilakukan Belum, harusnya minggu ini ada rencana sebelum menikah Tapi kayaknya aku masih syuting-syuting masih belum kelar Aku masih belum kelar juga gitu Kayaknya kalo memang gak sempet sampai sebelum akad Karena Maferanya juga kan lagi di Jakarta ya Dia juga mau datang ke pernikahan aku Setelah resepsi antara resepsi Jakarta sama resepsi Bali kan masih ada jeda tuh kosong Mungkin nanti aku bisa ajak Nagita juga untuk sama-sama jengukin Olga Ini anak rumah, ada tiasa gaun buat nyari Iya, soalnya banyak banget renungannya gitu Enggak tau, malah itu aku gak tau Pengacara eksentrik Hotman Paris Hutapea mendapat penghargaan sebagai pengacara terbaik Soasia Tenggara Temukan kisahnya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini Saya merasa senang karena dianggap bahwa putra Indonesia mampu bersaing dengan pengacara asing Tidak selamanya sebuah petaka berujung pada kesengsaraan Sebut saja pengacara eksentrik Hotman Paris Hutapea Baru saja mengalami kerugian miliaran rupiah pasca insiden kecelakaan di ruas jalan Tawiyoto Wiono Ancol Yang mengakibatkan mobil mewah miliknya ringsek Kini Hotman malah diganjar dengan sebuah penghargaan sebagai penghargaan